hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anak-anak kita ketemu lagi di masih video pepelajaran bukan penjelasan aja ya kita masuk bab terakhir yaitu cahaya dan alat optik untuk nanti mata beda lagi untuk saya ada alat optik ibu akan bagi jadi tiga video karena cukup panjang ada beberapa yang harus dijelaskan ada gambarnya juga jadi tolong disimak baik-baik sebelum dimulai silahkan siapkan dulu buku paketnya jadi sambil ibu menangkan kamu juga bisa melihat di buku paket masing-masing oke kita boleh saja cahaya dan alat optik ini cahaya kita pelajari tetap sifat-sifatnya ada sifat-sifatnya diantaranya dia merawat lurus laru mengalami pemantulan mengalami pembiasan dan mengalami pengurayan atau dispersi pemantulan nanti kita bagi ada pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur nanti juga ada hukum pemantulan nanti kita pelajari cermin ada cermin cekung dan cermin cembung eh pembiasan ini contohnya pada lensa lensa juga ada lensa cembung dan lensa cekung contoh-contohnya dan nanti juga juga ada hukum senelius nanti ada juga indeks bias dan sudut deviasi nah ini akan kita pelajari di bab ini oke kita lanjut dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal pastinya sudah mengenal cahaya ya cahaya matahari cahaya lampu cahaya api misalnya ya itu sudah tidak asing lagi nah ini cahayanya ini juga penting dalam kehidupan kita karena tanpa adanya cahaya kita tidak mungkin ada kehidupan yang paling penting mungkin adalah cahaya matahari ya tanpa cahaya matahari tidak mungkin ada kehidupan di bumi ini di planet bumi ini ya cahaya yang lain cahaya yang lain juga pasti tentu sangat kita butuhkan cahaya lampu kita sangat butuh lampu ya mati lampu sebentar saja kita sudah kelimpungan apalagi kalau misalnya terjadinya pada malam hari nah sudah itu gelap-gelita jadi memang cahaya ini sangat penting di kehidupan kita nah ini kalau bumi tidak ada tidak mendapat cahaya dari matahari nah bumi akan gelap-gelita dan dingin tidak mungkin ada kehidupan seperti contohnya pada mungkin pernah mendengar dongeng cerita tentang kepunahan dinosaurus ya dimana katanya menurut pernyertian mereka punah karena adanya meteor besar yang jatuh menimpa bumi jatuh ke bumi dan itu menghasilkan awan debu sehingga hampir seluruh pembukaan dalam bumi tertutup oleh debu itu dan cahaya matahari tidak masuk sehingga kehidupan di dalam bumi itu jadi agak suhnya menjadi dingin dan kehidupannya terganggu ya jadi memang sangat penting sekali cahaya tidak mempunyai wujud namun cahaya dapat kita rasakan keberadaannya ya di selain berikut ibu akan menanyakan video demo bukan demo ya ingin menunjukkan sebuah video tentang bahwa cahaya ini tidak ada wujud tapi kita bisa merasakan keberadaannya ini ibu menyalakan api dari pemantik api kamu bisa lihat disitu ada bayangannya bayangan tangan ibu dengan bayangan si pemantiknya sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita nyalakan apinya itu bayangannya masih terlihat ya ini bayangannya sekarang kita nyalakan apinya sip nah lihat bayangan tangan ibu masih ada bayangan dan pemantik apinya masih ada dimana bayangan apinya itu sendiri ini cuma cahayanya aja bayangannya enggak ada ya pernah nggak mau menyadari seperti itu jadi tidak mau tidak ada wujudnya tapi kita bisa merasakannya bisa merasakan energinya panas ya itu jadi membuktikan bahwa cahaya itu gelombang yang bisa kita rasakan tanpa tanpa ada wujudnya oke kita lanjut sifat-sifat cahaya kita mulai pelajari sifat-sifat cahaya yang pertama cahaya merambat lurus ya nah cahaya merambat lurus tolong kamu buka dulu aktivitas 11.1 di halaman 167 silahkan dibuka disitu ada kegiatan percobaan yang mana sebuah senter dinyalakan disorotkan ke satu bidang lalu dihalangi oleh dua lemar karton yang dilubangi tengahnya nah nanti yang tertangkap oleh layar itu merupakan satu titik cahaya yang berasal dari senter tersebut apa yang terjadi ketika salah satu karton itu kita geserkan apakah cahaya senternya masih ada masih terlihat masih tertangkap di layar ternyata tidak bagaimana cahaya merambat nah dari hasil percobaan yang dilakukan pada aktivitas 11.1 terlihat jelas bahwa cahaya merambat dalam arah garis lurus jadi tidak belok-belok sehingga ketika cahaya terhalang dia tidak bisa menembus benda itu ya jadi tidak bisa oh jadi terhalang nih belok ajalah nggak bisa karena cahaya disini merambat dalam garis lurus jadi kalau sudah terhalang ya sudah dia tidak bisa diteruskan oke paham karena cahaya merambat lurus benda yang tidak tembus cahaya seperti buku misalnya pohon kertas atau bahkan tubuh manusia ini akan membentuk bayangan ketika terkena cahaya ya benda yang tidak tembus cahaya nah ini akan membentuk bayangan makanya tadi contohnya seperti yang tadi di video tadi ya karena tidak tembus kalau misalnya tembus cahaya maka tidak akan ada bayangan karena dia merambat lurus jadi dia tidak 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 mencari jalan untuk meneruskan arah rambatannya dia terhalang oleh benda itu dan itu akan menimbulkan bayangan bila terkena cahaya jadi sifat yang pertama ini cahaya dia merambat lurus tidak belok-belok ya ketika terhalang ya sudah dia tidak akan diteruskan merambatnya ya oke yang kedua cahaya dapat dipantulkan karena dia merupakan gelombang gelombang bisa dipantulkan termasuk kemarin bunyi juga bisa dipantulkan maka disini cahaya juga dapat dipantulkan nah kalau udah begini masa hari hari kita tidak bisa melihat benda tanpa adanya cahaya contohnya ketika tadi mati lampu pada saat malam hari ya ketika mati lampu atau misal pada malam hari semua lampu dimatikan kita tidak bisa melihat benda apa-apa ya ini kita tidak bisa melihat apapun karena gelap kulit nah ini terjadi karena tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda jadi kita dapat melihat suatu benda kalau misalnya ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata kita jadi apa yang kita lihat itu merupakan pemantulan dari cahaya oleh benda yang kita lihat cahaya masuk ke benda oleh benda dipantulkan ke mata kita maka mata kita bisa melihat benda itu benda apa, kalau tidak ada cahaya tidak ada yang dipantulkan oleh benda ke mata kita jadi kita tidak bisa melihat nah, pemantulan cahaya itu sendiri kita bagi menjadi dua macam, ada pemantulan teratur ada pemantulan baur dari namanya pemantulan teratur berarti dia pemantulannya terjadi secara teratur, bagaimana sih? kita lihat dulu, pemantulan terbaur ini pemantulan yang kebalikannya, tidak teratur terjadi pada permukaan pantul yang tidak rata terjadi pada permukaan yang tidak rata, contohnya pada permukaan dinding, kayu misalnya, tanah batu, atau bahkan pada tubuh manusia, itu merupakan pemantulan baur nah, ketika cahaya mengenali permukaan pantul yang tidak rata maka cahaya tersebut akan dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan jadi dipantulkannya ke segala arah kemana saja tidak beraturan nah, lain halnya dengan pemantulan teratur dari namanya pemantulan teratur ini terjadi pada permukaan pantul yang rata halus nah, ketika seberkat cahaya mengenai pemantulan permukaan pantul yang rata maka cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur, sesuai namanya pemantulan teratur contohnya pemantulan yang terjadi pada kaca misalnya nah, ini contoh pemantulan baur atau diffuse dia mengenai permukaan yang tidak rata seperti ini maka dipantulkannya akan ke sembarang arah ke sini, ada yang ke sini ada yang ke pinggir ada yang ke mana karena dia permukannya tidak rata sementara pemantulan teratur karena permukannya rata maka dia dipantulkannya rata teratur seperti ini jelas ya ini perbedaan pemantulan baur dan pemantulan teratur ini tidak teratur ini teratur kita lanjutkan nah hukum pemantulan cahaya di sini cahaya memantu tidak sembarangan juga ini ada mengikuti berdasarkan penelitian dia mengikuti arah tertentu pada pemantulan baur dan pemantulan teratur sudut pantulan cahaya selalu sama besarnya dengan sudut datang cahaya coba kamu lihat kita lihat lagi ke atas nah, ya yang ini meskipun arahnya sembarangan semuanya arahnya tidak beraturan tapi sudut datangnya sinar datangnya cahaya ini sama dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantulnya ini sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Snellius jadi ada peneliti dari Belanda namanya Wilbert Snellius dia mau membukakan hukum pemantulan cahaya dan nanti pada hukum pembiasan cahaya nah, hasil pembuka pengamatan Snellius dia menggunakan cakram optik ya jadi ada semacam cakra untuk khusus untuk optik hasilnya dia simpulkan sebagai berikut sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar yang mana sinar datang garis normal dan sinar pantul nanti kita lihat di gambar ini yang pertama yang kedua sudut datang sama dengan sudut pantul seperti apa ini dikenal sebagai hukum pemantulan cahaya jadi sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar lalu sudut datang sama dengan sudut pantul itu hukum pemantulan cahaya untuk membantu membantu menerapkan konsep pemantulan ini maka Snellius menambahkan garis normal garis normal itu sebetulnya adalah garis hayal yang tegak lurus dengan bidang pantul untuk membantu menentukan sudutnya nah, seperti ini kalau misalkan ini bidang pantulnya misalkan meja atau kaca nah, kita buat garis normal yang tegak lurus kalau misalnya dia mendatar maka dia tegak ke atas ini garis normal ini kalau horizontal begini kalau misalkan bidangnya berdiri begini nanti garis normanya tegak lurus ke samping jadi tegak lurus bidang pantul ketika kita pancarkan cahaya ini dari senter misalnya sinar datang nah, ini sinar datang berarti sinar datangnya cahaya datangnya dari sumber cahaya lalu akan dipantulkan ini pantulannya sinar pantulnya nah, ternyata sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal itu besarnya sama dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal disini sudut I sama dengan sudut R ini akan sama akan selalu sama jadi garis normal ketika dia tegak lurus dia otomatis akan membagi sinar datang dengan sinar pantul sehingga akan membentuk sudut yang sama ini sudah dibuktikan oleh senelius nah, ini adalah cakram optiknya cakram optik seperti ini bagaimana dari manapun arah sinar datang sudut yang dibentuknya akan selalu sama dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dia menggunakan alat sederhana seperti ini nah, itu hukum pemantulan cahaya oke tapi sini paham kita lanjutkan nah, kemampuan kita membedakan warna itu tidak lepas dari sifat pemantulan cahaya jadi, ketika ada cahaya maka dia akan memantulkannya ke mata kita cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan ke mata dan sebagian lagi akan diserap benda sebagai energi jadi, tidak semua dipantulkan tapi semuanya sebagian diserap dan sebagian lagi akan dipantulkan contohnya misalnya ini warna ini warna ini warna apa ini tidak kelihatan biru ini saja oke warna laser pointer ini warnanya merah nah misalnya sebuah benda terlihat merah berwarna merah ini artinya spektrum cahaya warna merah ini akan dipantulkan oleh benda sementara spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut jadi yang dipantulkan ke mata kita hanya yang berwarna merahnya saja yang lainnya akan diserap oleh benda itu ini nanti kita pelajari di bahasan selanjutnya di spektrum elektromagnetik nah ini ya jadi yang dipantulkannya sesuai dengan warna yang dimiliki oleh benda itu nah yang ketiga ini cahaya bisa dibiaskan sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan jadi yang pertama tadi cahaya meramat dalam garis lurus arah lurus yang kedua cahaya dapat dipantulkan yang ketiga cahaya dapat dibiaskan seperti apa sih dibiaskan coba kamu silahkan buka lagi buku paket halaman 170-171 di aktivitas 11.2 tak siapkan kamu boleh menggunakan benda apa saja disitu hanya diperlukan gelas yang diisi oleh air dan pinsil atau benda lain yang lurus misalnya sumpit atau apa silahkan yang ada di rumah boleh kamu gunakan dampang lah sok cari dulu sok ibu tungguin ambil dulu gelas isi air airnya apa mentah mateng bebas yang penting sama air terus alat yang diamatinya boleh pinsil boleh pulpen boleh sumpit boleh sedotan apa lagi yang agak panjang sudah coc atau siapin dulu sudah ya nah nah ini ya gelas pinsil atau pulpen dan air nah ketika kamu celupkan pinsilnya ke dalam air ternyata si pinsil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat seperti bengkok atau patah apakah ketika masuk ke dalam air pinsilnya otomatis akan patah sendiri bukan patah tapi akan terlihat seperti patah seperti bengkok kenapa ini sinar datang dia akan dibelokkan ada yang dibelokkannya ke atas ada yang dibelokkannya ke arah bawah nanti ibu jelaskan nah berdasarkan hasil pengamatan ternyata kecepatan cahaya akan menurun saat dari medium yang kurang rapat memasuki medium yang lebih rapat contohnya dari udara ke air begitu pun sebaliknya jadi ketika dari udara ke air ternyata kecepatan cahayanya akan berkurang dan itu akibatnya cahaya yang datang akan mengalami pembelokan karena berbeda mediumnya berbeda kerapatannya cahaya yang datang akan mengalami pembelokan peristiwa inilah yang disebut sebagai pembiasan cahaya semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda maka akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi jadi tergantung pada medium apa apakah dari udara ke air apakah dari misalnya udara ke kaca jadi tergantung dari mana ke mana atau sebaliknya misalnya dari kaca ke udara dari air ke udara contoh lain pembiasan itu misalnya ketika menangkap ikan dengan menggunakan tombak kalau orang-orang zaman dulu itu menangkap ikan menggunakan tombak bukan dipancing pandangan untuk pandangan mata terhadap ikan itu tidak lurus tapi dia mengalami pembelokan dia akan mengalami pembiasan sama ini juga telah dibuktikan oleh Wilbur Snellius yang asal Belanda kesimpulan percobaannya dirumuskan dan dinyatakan dalam hukum Snellius tentang pembiasan apa bunyinya hampir sama dengan bunyi hukum pemantulan tadi sinar datang sinar bias kalau tadi sinar pantul sekarang sinar datang sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar sama jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat sinar akan dibiaskan mendekati garis normal jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal kita lihat yang tadi dulu gambar yang tadi nah ini contohnya ini medium yang kurang yang rapat ini medium yang lebih rapat dan ini medium yang kurang rapat contohnya misalnya dari kaca atau air ke udara udara kerapatannya kecil air kerapatannya besar maka dia sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal garis normal yang mana ini ini garis normal ini garis normal dia akan dibiaskan menjauhi garis normal kesini arahnya sebaliknya dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat dia akan dibiaskan mendekati garis normal ini menekati ini contohnya tadi dari udara ke air dia akan dipatahkan dibengkokkan mendekati garis normal dipatahkan atau dibiaskan mendekati garis normal dari yang kurang ke yang lebih jadi menekati dari yang lebih ke yang kurang dia akan menjauhi itu hukum senelius tentang pembiasan oke selanjut nah ini pembiasan tidak terjadi kalau cahaya masuk dengan posisi tegak lurus batas kedua medium coba kamu sekarang masukkan pincilnya lurus apakah bengkok tidak tidak akan bengkok kalau misalnya dia masuknya miring membentuk sudut maka akan terjadi pembiasan kalau masuk celurus dia tidak akan mengalami pembiasan perbandingan kecepatan cahaya dari dua medium tersebut ini kita sebut sebagai indeks bias dan kita beri simbol dengan huruf M perbandingan kecepatan cahaya kita namakan lemuskan M sama dengan C dibagi V dengan C ini adalah kecepatan cahaya di ruang hampa kecepatan cahaya di ruang hampa ibu kemarin singgung sedikit dibunyi berapa 3 x 10 8 meter per second 300 juta meter per detik atau 300 ribu kilometer per detik nah ini kecepatan cahaya di ruang hampa V kecepatan cahaya di dalam medium tersebut berapa dibandingkan itulah merupakan indeks bias cahaya kalau misalnya tidak di ruang hampa susah di sini mengkondisikan ruang hampa kalau bukan di ruang hampa kalau berkah cahaya masuk dari medium 1 dengan kecepatan V1 dan masuk ke medium 2 dengan kecepatan V2 maka indeks biasanya tidak segini misalnya tadi dari udara ke air bukan ruang hampa berarti kita bandingkan N21 itu V1 kecepatan cahaya pada medium 1 dibandingkan dengan V2 kecepatan cahaya pada medium ke 2 misalnya kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya di air berapa itu merupakan indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 bukan N12 ya tapi N2 1 indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 kalau misalkan bukan di ruang hampa nah itu indeks bias pembiasan oke lanjut yang terakhir sifat cahaya itu adalah sebagai gelombang elektromagnetik di awal-awal gelombang ibu jelasan gelombang itu sudah diberi contoh ada gelombang mekanik ada gelombang elektromagnetik contohnya adalah cahaya apa itu gelombang elektromagnetik ada yang masih ingat masih lupa apa gelombang elektromagnetik cahaya meramat dengan sangat cepat yaitu dengan kecepatan 3x10 8 meter per second artinya dalam waktu 1 detik atau 1 second cahaya dapat menempuh jarak 300 juta meter atau 300 ribu kilometer per detik makanya kemarin waktu dibunyi ketika kilat petir dan gelombang terjadi itu yang sampai duluan adalah kilatnya karena memang dia sangat cepat sekali baru beberapa detik kemudian baru terdengar gelombang setiap benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya dan setiap benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut benda gelap jadi matahari api senter lampu itu termasuk sumber cahaya karena dia memancarkan cahaya yang tidak memancarkan cahaya kita sebut sebagai benda gelap benda gelap sendiri kita bagi kita golongkan menjadi dua ada benda yang tembus cahaya itu benda yang dapat meneruskan cahaya yang diterimanya contohnya kaca plastik pening apalagi air itu benda tembus cahaya dan ada juga benda yang tidak tembus cahaya ini contohnya ada benda yang tidak tembus cahaya yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang diterimanya contohnya batu tanah kayu besi nah benda tembus cahaya juga kita kelompok lagi ada benda bening contohnya kaca dan air jernih dan benda yang baur es contohnya air itu dia tembus cahaya tapi dia tidak bening gelombang cahaya mampu memancarkan energi ke segala arah tanpa memerlukan medium jadi dia bisa memancarkan ke segala arah contohnya cahaya matahari mampu memancarkan energinya sampai ke bumi dengan melewati ruang angkasa yang hampa udara tanpa adanya medium ternyata dia masih bisa lewat itulah kenapa dia kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik karena gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang mampu merambat tanpa adanya medium perantara masih bisa merambat nah berdasarkan panjang dan frekuensi panjang atau frekuensinya panjang gelombang gelombang elektromagnetik dapat kita klasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik nah ini mungkin sudah pernah kamu mungkin asing namanya tapi sebetulnya kamu sudah mengetahui tentang konsep ini apa itu spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah spektrum kontinu dimana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam menentang panjang gelombang tertentu jadi spektrum gelombang elektromagnetik itu pengelompokan spektrum gelombang berdasarkan panjang gelombang tertentu jadi nanti dibagi-bagi lagi sesuai dengan panjang gelombang masing-masing yaitu spektrum gelombang elektromagnetik contohnya apa aja sih ini pasti sudah kamu pernah dengar sebelumnya ada gelombang radio pernah menengah gelombang radio nah kayak misalnya radio yang malam jembatan right mer art dan itu gelombang radio termasuk gelombang spektrum elektromagnetik pasti sudah tahu cuma masih asing dengan istilahnya ada gelombang mikro gelombang mikro contohnya handphone ya handphone masuk gelombang mikro sudah tahu sinar inframerah ini inframerah ini 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 itu termasuk gelombang spektrum elektromagnetik ada cahaya tampak apa itu cahaya tampak cahaya yang tampak iya bener sinar ultraviolet sudah sering kan mendengar sinar UV katanya ada sinar X sinar X biasanya berhubungan ketika kamu di ronson ada sinar X dan sinar gamma itu merupakan spektrum gelombang elektromagnetik jadi ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 7 spektrum gelombang elektromagnetik oke seperti ini ya nah ini nah kita lihat berdasarkan panjang gelombangnya semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin besar ya panjang gelombangnya semakin besar sinar gamma ini sekitar 0,0001 nanometer nanote berapa 10 pangkat negatif 9 nolnya berapa tak sinar X 0,01 nanometer ultraviolet 10 nanometer nah cahaya tampak ini dari 400 nanometer sampai sekitar 700 nanometer inframera 1000 nanometer sampai 0,01 cm 0,01 cm berarti 0,1 mm ya inframera sampai 1 cm itu gelombang radio termasuk diantaranya ada TV radar gelombang AM gelombang FM panjang gelombangnya semakin besar yang paling besar 100 meter nah ini cahaya yang dapat dilihat oleh mata sedikit sekali kecil sekali inilah yang kita sebut sebagai cahaya tampak dari namanya cahaya tampak cahaya yang tampak cahaya yang kelihatan ini bisa terlihat gak? enggak ini enggak juga nah ini tabel spektrum elektromagnetiknya berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya nah ini berbanding terbalik kamu lihat semakin ke bawah panjang gelombangnya semakin kecil tadi yang paling kecil adalah sinar gamma ya sinar gamma paling besar panjang gelombangnya adalah gelombang radio semakin ke bawah semakin kecil tapi frekuensinya semakin bawah semakin besar kamu lihat ini sinar gamma meskipun panjang gelombangnya kecil 10 pangkat negatif 12 ternyata frekuensinya itu paling besar yaitu 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 nolnya berarti 20 berapa? miliar? triliun? triliun ya? berapa triliun tuh? triliun berapa nolnya? 12 ini 20 berapa? ya jadi frekuensinya semakin ini semakin besar yang paling kecil frekuensinya adalah gelombang radio ya gelombang radio cahaya tampak panjang gelombangnya 0,5 x 10 pangkat negatif 6 dengan rentang frekuensinya 10 pangkat 15 hertz ya cahaya tampak itu apa? sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia namanya juga cahaya tampak jadi yang tampak kelihatan oleh mata manusia ini hanya bagian kecil dari spektrum elektromagnetik oke kita lihat lagi ke atas nah ini ini hanya segini sekarang disini cuma kalau melihat sinar gamma sinar X ini rentangnya sangat besar sementara cahaya tampak ini hanya kecil sekali diurai kan jadi sebanyak ini ya tapi dia rentangnya sangat kecil sekali ya bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata jadi bisa kelihatan langsung oleh mata tanpa menggunakan alat tertentu panjang gelombang cahaya tampak ini berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer kecil warna cahaya yang dapat dilihat bergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata oke kembali ke cahaya tampak tadi rentangnya cahaya yang dilihat oleh mata dari yang paling besar itu panjang gelombangnya ada merah ada jingga ada kuning ada hijau ada biru ada nila dan ada ungu atau kita kenal dengan istilah mejiku hibini ya tuh itu cahaya tampak terus mana cahaya putih warna putih dan hitam ini putih ini hitam mana yang kelihatan oleh mata ini hanya rentang cahaya mejiku hibini 4 aja 4 7 atau misalnya itu warna pelangi warna cahaya yang dapat dilihat yang dapat dilihat bergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata ya nah intinya sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan warna permukaan benda tersebut tadi seperti berjelasan di awal misalnya tadi benda berwarna merah maka spektrum warna selain merah berarti warna jiku hibiniu itu akan diserap oleh benda sebagai energi sementara warna merahnya akan dipantulkan ke mata kita sehingga kita melihat benda itu berwarna merah karena yang tertangkap oleh mata adalah pantulan spektrum warna merah begitu pun yang warna hijau atau misalnya warna biru ini punya nah ini adalah peta Indonesia ya tugas anak ibu bagus kan ini warna dasarnya warna biru berarti apa spektrum warna yang masuk spektrum cair tampak yang masuk ke kertas ini ke warna ini adalah warna apa menjiku hi ni dan u merah jingga kuning hijau milah dan ungu spektrum warna birunya kemana spektrum warna birunya akan dipantulkan ke mata kita sehingga kita melihat benda ini berwarna biru nah seperti itu sama halnya dengan warna-warna yang lainnya jadi sebuah benda hanya akan memantukan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan warna permukaan benda tersebut oke sampai sini paham nah itu spektrum spektrum gelombang elektromagnetik oke sampai sini dulu video yang pertama masih di cahaya dan sifat-sifat cahaya di pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke alat optik dan pemantulan cahaya oke sampai sini dulu nanti kita sambung sampai jumpa tiba-tiba 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 teman-tiba tiba-tiba Terima kasih.